Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragi youtube dimanapun anda berada semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kehidupan kita semua amin di kesempatan kali ini aku mau bagitahu buat teman-teman semua yang belum tahu mengenai syarat terbaru naik pesawat ya guys Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menerbitkan ketentuan terbaru untuk naik pesawat terbang per 12 Juni 2023 hal itu tertuang di surat edaran nomor 16 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi udara pada masa transisi endemi COVID-19 dan hal itu tertuang di surat edaran nomor 16 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi udara pada masa transisi endemi COVID-19 terkait hal itu VP Corporate Communication AP2 Chin Asmoro memastikan 20 bandara yang dikelola perusahaan akan mematuhi ketentuan tersebut dan seluruh bandara PT Angkasa Pura 2 beroperasi dengan mematuhi regulasi termasuk regulasi yang diberlakukan di tengah masa transisi endemi COVID-19 berdasarkan surat edaran 16 tahun 2023 penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat jadi di dalam surat edaran 16 tahun 2023 ini menganjurkan bukan diharuskan dan teman-teman juga gak usah khawatir ya walaupun pemerintah masih menganjurkan untuk vaksinasi sampai booster kedua sekarang ini bagi yang pulang dari luar negeri udah gak ada pemeriksaan vaksin lagi pokoknya udah bebas dan yang sehat pun gak perlu pakai masker lagi ya pokoknya sekarang udah gak ada pemeriksaan vaksinasi yang mau berangkat atau yang pulang kemudian penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat penumpang pesawat dianjurkan tetap memakai masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau beresiko COVID-19 sementara bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan beresiko tertular atau menularkan COVID-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut jadi yang sakit atau yang kena COVID-19 pun tetap bisa naik pesawat guys ternyata nah saya kira udah jelas dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati